Halo, my name is Setia, I come from the island of Nias in Indonesia I want to quote the sword grip verses in Indonesia Halo teman-teman, saya mau menghafal ayat-ayat sword grip Ada juga yang saya danikan dan ada yang saya hafal Yang pertama dari Matius dengan tema Yesus Kristus adalah Raja yang dijanjikan yang mengenapi nubuatan Matius pasal 1 ayat 21-23 Dia akan melahirkan anak kaki lagi Dan kau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang menyelamatkan umatnya Dari dosa mereka Hal itu terjadi Supaya genaplah Yang dihirmankan Tuhan Melihat Nabi Sesungguhnya anak darah Itu akan mengandung Dan melahirkan seorang Anak laki-laki Dan mereka akan menamai karya Immanuel Yang berarti Allah menyertai kita Selanjutnya dari Markus Dengan tema Yesus Kristus adalah hamba Tuhan Yang berkuasa untuk menyembuhkan dan menyelamatkan Markus pasal 10 ayat 43-45 Tidaklah tidaklah demikian Tidaklah demikian di antara kamu Karena siapa ingin menjadi pesan di antara kamu Hendaklah, hendaklah ia, hendaklah Ia menjadi pelayanmu Dan para siapa ingin menjadi yang terkemukan di antara kamu Hendaklah, ia menjadi hamba untuk semuanya Hendaklah, ia menjadi hamba untuk semuanya Karena anak-anak manusia juga datang Bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memperkan nyawanya menjadi tembusan bagi banyak orang Dan untuk memperkan nyawanya menjadi tembusan bagi banyak orang Lukas dengan tema Yesus Kristus adalah juru selamat yang menyerahkan nyawanya bagi yang terhilang Lukas pasal 9 ayat 22-24 Yesus Kristus adalah juru selamat yang menyerahkan nyawanya bagi yang kemampu mati dan tidak berjalan Oleh tua-tua Imam-imam kepala dan alih-alih tauran Langimu yang dibangkitkan Pada hari yang ketiga Dia akan tanya kepada mereka semua Setiap orang yang mengikut aku Dia harus menyangkal dirinya Menikul salibnya setiap hari Dan mengikut aku Karena barang siapa Mau menyelamatkan nyawanya Dia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa Kehilangan nyawanya Karena aku Dia akan Menyelamatkannya Akan menyelamatkannya Yohanes dengan tema Yesus Kristus adalah anak Allah Yang memberi hidup yang kekal Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18 Terima kasih 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 telah menonton Selanjutnya kisah para rasul dengan tema Injil tersebar ke seluruh dunia dalam kekuatan roh Kisah para rasul pasal 1 ayat 7 sampai 9 Engkau tidak perlu ketahui Masa dan waktu Yang ditetapkan nampak seperti Menurut kuasanya Tetapi kamu akan menerima kuasa Tak kalah roh kudus turun ke atasmu Dan kamu akan menjadi saksiku Di Yerusalem Dan di seluruh Yudea Dan sama dia Dan sampai Tujuh menunggu Sesudah dia Mengantarkan diri Terangkanlah ia disaksikan oleh mereka Dan awan menutupnya Dari pandangan mereka Roma dengan tema Kristus memberikan Kebenaran melalui iman Roma pasal 3 ayat 21 sampai 24 Tetapi sekarang tanpa Rukun Taurat Kebenaran alam Bagi saat Tak dinantikan Seperti Yang disaksikan dalam Kitab Taurat Dan Kitab-kitab para nabi Yaitu Kebenaran alam Karena iman Dalam Yesus Kristus Bagi semua Orang yang percaya Seperti Tidak ada Perbedaan Karena Semua orang Telah berbuat dosa Dan telah Kehilangan Kehilangan Kemuliaan Malam Dan oleh kasih Karunia telah dibenarkan Dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus 1 Korintus dengan tema Orang percaya yang penuh karunia mendewasakan diri dalam iman pengharapan dan kasih 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3 Sekalipun aku dapat berbicara dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat Tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih Aku sama dengan gom yang berpumandang dan sanang yang gemerinci Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat Untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia yang memiliki seluruh pengetahuan Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung Tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih Aku sama sekali tidak berguna Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar Tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih Sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku Satu Korintus dengan tema Orang percaya yang diampuni memberi dengan cuma-cuma seperti Kristus Itu kita Bapak? Dua Korintus Dua Korintus Dua Korintus Dari 21 Oh iya Dua Korintus Dua Korintus pasal 5 ayat 19 sampai 21 Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya Oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus Seakan-akan Allah menasihati kamu Dengan perantaraan kami Dengan perantaraan kami Dalam nama Kristus Kami meminta kepadamu Berilah dirimu Didamaikan dengan Allah Dia yang tidak mengenal dosa Telah dibuatnya menjadi dosa Karena kita Supaya dalam dia